Hai saat ini Sintayong memang sedang fokus bersama timnas U19 ya terakhir timnas U19 melakukan ilagam melawan Bayangkara FC walaupun kalah dengan skor 0-1 disini sudah terlihat bahwa performa anak asus Sintayong sudah makin lama membaik ini pun sudah terbukti bahwa Sintayong memiliki racikan yang sangat luar biasa kita ketahui bahwa Bayangkara juga memainkan squad intinya di klub senior tentu ini menjadi awal yang bagus saya akan terus berbena untuk timnas U19 ucap Sintayong berkat laga ini Sintayong pun memiliki banyak sekali PR dan evaluasi lanjutan ya saya harus membenahi fisik bermain itu yang paling utama sebelum kita tempur di piala FF U19 namun ternyata PSSI memberikan kejutan kepada Sintayong ya hal ini pun langsung dijelaskan oleh Exko PSSI Hasan Abdul Ghani bahwa Sintayong akan dipulangkan ke Korea selepas piala FF ya tentu ini hal yang mendasar bagi Sintayong karena dirinya tidak memiliki masa libur setelah piala Asia bahkan sebelum si game Sintayong banyak sekali pekerjaan berat bulan-bulan ini maka dari itu saya bebaskan dirinya dan ketua PSSI sudah menyetujui bahwa dirinya akan diliburkan terlebih dahulu selama dua bulan sebelum kembali lagi ke Indonesia untuk menjalani FIFA Matchday ya tentu ini menjadi hal yang wajar pasalnya memang benar Sintayong sangat sibuk pada bulan-bulan ini dengan diistirahatkan bukan berarti Sintayong akan dilepas namun ini menjadi waktu Sintayong untuk bisa lebih dekat dengan keluarga karena itu akan bikin dirinya lebih fokus kembali bersama timnas Indonesia tentu jika ada yang bilang Sintayong akan dipecat itu tidak benar ini hanyalah libur semata dan Sintayong akan kembali ke Indonesia dengan semangat yang sangat luar biasa demi timnas senior dan U20 untuk menuju piala dunia kita doakan saja semoga coach Sintayong mendapatkan hasil yang terbaik bersama timnas Indonesia di kelompok umur manapun selamat menikmati Opin 1 kesini kesini menonton